paksakan diri kita untuk salawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua, ngajarinya ya pakai ilmu. Enggak terus bapaknya diparani, Pak, kalau bangun baca salawat, kalau enggak mambu loh Pak. Anak kurang ngajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang, kurang ngajar. Caranya gimana? Praktik saja, bangun baca salawat, duduk baca salawat, terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling enggak kan nanya, anak kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Iya, biar wangi. Habib Novel diajari siapa? Hadith Nabi. Karena kalau enggak baca, aromanya busuk lebih dari bang, bangkeh. Berarti kalau baca wangi. Nah kalau wangi kan seger, sehingga menyegarkan sekelilingnya. Sekelilingnya jadi se-segar. Nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah ya, solawatin. Jangan suaminya disolawatin. Tambah ngamuk. Jangan begitu caranya. Maksudnya solawatin bagaimana? Kamar biasanya tempat tidur di mana? Ruangan yang dia biasa marah-marah di mana? Udah suaminya pergi jenengan di situ. Solawat. Wangi. Begitu harum suaminya pulang, masuk ruangan kaget dia. Mau ngamuk, enggak punya alat buat ngamuk. Ruhnya diajak turun gak mau, maunya terbang. Mulai bingung ini kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. Solawatin, ini enggak. Suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Masya Allah. Podoh ngamuk ya. Remuk. Gak ada solusinya. Satu cari solusi, satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu. Rumah kita ini disolawatin. Solawatin, kamarnya solawatin. Ruang tamunya solawatin. Manapun itu. Dapur itu tempat kita masak, solawatin. Biar wangi dapurnya. Sehingga makanan dimakan nanti beraroma solawat. Wajib. Sekarang aromanya macam-macam gitu. Aroma solawat. Barokahnya itu luar biasa. Keliatannya simple, sederhana. Pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan, ya silahkan diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan. Wah, nonton Youtube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel, ajib. Nonton, tapi gak diamal. Diamalkan. Ada yang cerita sama saya. Ada yang sudah puasa Dawud, ya dilakoni. Solawat, ya dilakoni. Tapi kok rezekinya masih serot saja ya, Bibi. Tak jawab. Nah itu dia bisa solawat, bisa puasa Dawud, itu rejeki. Itu rejeki yang luar biasa. Yang lainnya duitnya banyak, tapi gak bisa solawat. Ayo pilih mana? Mas-mas ini pilih mana? Duit banyak gak bisa solawat, atau bisa solawat gak punya duit? Mesti ngeyel. Solawat banyak? Duit. Takutnya sama duit kok luar? Biasa. Nyantai aja gitu loh. Orang yang rajin solawat, itu pasti selalu punya duit. Enak mana? Megang duit terus, atau ketika butuh ada duit? Ayo. Pilih mana? Saldo selalu terisi, atau ketika butuh saldonya ngisi. Lu nyimpen duit itu repot loh ya? Repot gak? Megang duit, ngantongi duit kan repot. Tapi enak tau, begitu mau membayar, terbayar. Enak gak itu? Pilih yang mana jadi? Mesti tetap pilih. Yang saldonya banyak, B. Jamaah ngeyel. Intinya jangan fokus ke duit. Baca solawat itu, bisa baca solawat banyak itu rezeki yang luar. Luar biasa. Kok kamu rendahkan solawatmu dengan duit? Saya udah baca solawat banyak, tapi kok rezeki masih seret. Lah kamu tuh gak sadar, kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya, baca solawat. Itu solawatmu dapet jenah yang luar, biasa kalau gak percaya, mati omong iki. Ya tapi jangan bunuh diri, rokok. Na'udzubillah amin. Artinya kalau malam hari ini meninggal dunia, karena banyak baca solawat, terus malekat Israel datang menjemput, Masya Allah. Suargo. Masyarakat aja ngomong, wah meninggalnya indah ya ketika solawatan. Betul ya. Indah. Dinilainya indah. Coba ada dua orang duduk, yang satu ngitung duit, satu baca solawat pegang tasbih. Sama-sama meninggal dunia. Omongan masyarakat bagaimana? Mati ini cek ngitung duit. Mati ini cek ngitung duit. Dia meninggal lagi ngitung duit. Itu konotasinya positif atau negatif? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Yang satu, meninggalnya lagi solawatan, Masya Allah. Sambil dihitung, betul. Konotasinya positif atau negatif? Kamu pilih yang mana? Meninggal ketika ngitung duit, ngecek saldo, atau ketika baca solawat? Pilih yang mana? Giliran kini baca solawat. Giliran berikutnya, banyak duit. Setak dengak no kabeh duit, berkah amin. Wurib kok dibingung-bingung duit. Punya duit, gak punya duit, gak jadi masalah. Tapi kalau gak punya iman, itu masalah. Gak bisa solawat, gak bisa istighfar, itu masalah yang sesungguhnya yaitu. Makanya kalau kita mudah solawat, mudah istighfar, Masya Allah. Sini, sini. Come here, come here. Iya. Mau ceramah apa hari ini? Mau duduk doang. Mau duduk doang, gak ya benar, Bahasa Jakarta. Ali Abdul Qadir, ganteng betul. Anak siapa nih? Masya Allah. Oh anak epak novel. Makasih ya nak ya. Lanjutkan duduk ya nak. Oh gini aja bahagia. Oh bahagia kok gula wangil. Ngobrol sama anak gini bahagia enggak? Bahagia. Mumet duit, Mumet duit. Punya anak lucu. Iya. Punya keluarga, punya orang tua. Mumet duit, Mumet duit. Aneh tuh. Jangan sampai duit buat mumet. Gak punya duit, tapi tetap bahagia. Gitu anggel kenapa tuh? Kenapa? Ini biasanya para istri. Ya gak bisa, Bip. Gak punya duit kok bahagia. Susah. Yesu, susah. Saya gak mau teman-teman saya dikuasai oleh yang namanya uang. Pokoknya orang itu ikhtiar saja. Kerja. Usaha. Ya, usaha. Hasil gak usah dicari. Usaha itu ibadah. Hasilnya apa terserah Allah Ta'ala. Yang penting usaha. Tapi sholawatnya, zikirnya, ini harus lebih usaha. Yang lebih banyak. Sholawat, zikir. Sholawat, zikir. Sholawat, zikir. Ngaji, cari ilmu. Wih, nanti kan kelihatan. Di hati itu kelihatan. Hati kita sendiri. Gak usah ngurus orang lain. Orang mau nilai apa, kita terserah. Hati kita akan kerosoh. Oh, saya udah usaha. Saya udah kerja. Tenang hati saya. Enak, adem. Gak kemurung sung. Saya usaha sungguh-sungguh. Oh, Nabi itu kalau kerja ya sungguh, suh. Sungguh-sungguh. Saya kalau kerja ya sungguh. Sungguh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerjanya juga sungguh. Sungguh. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerjanya sungguh. Sungguh. Tapi sholatnya jauh lebih sungguh. Sungguh. Ibadahnya yang mahluk itu jauh lebih sungguh. Sungguh. Kalau begitu artinya adem ayem. Nah, sekarang kita praktek. Nanti bangun dari sini setelah doa, bangun baca sholawat. Setuju? Jadi yang gampang saja Allahumma salli ala siddini Muhammad, walalih sohbi atau sallallahu ala Muhammad, terserah pribadi masing. Pokoknya bismillahirrahim. Kemudian baca sholawat. Sama doa kafaratul. Majlis. Nanti kalau mau pulang meninggalkan majlis. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya, untuk siapapun yang sudah andil untuk perunasan tanah, pembangunan, dan semua kegiatan Majlis Ar-Rollah, saya ucapkan jazakumullah khairan, dan bagi yang berminat ikut andil, silakan transfer ke nomor kening yang sudah biasa di-share oleh kawan-kawan dari Majlis Ar-Rollah. Jazakumullah khairan, jazak bidun ya.